Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bersama sekali dengan Abdel Amin Saya berdoa mudah-mudahan kita Senang biasa selalu dalam Bindungan Allah subhanahu wa wa ta'ala Dan juga kita semoga Lalu dalam keadaan sehat Kita senang biasa dapat melaksanakan Projenitas, aktivitas, tugas dan kewajiban kita Sesuai dengan usaha Semoga kita Semoga hanya kepercamaan Indahnya berbagi Kita kesempatan yang berbagi Ini saya membagikan Berita yang telah ditulis Dan semoga tidak terjadi Pada saudara keluarga Atau komunitas Curian Al-Qur'an Masjid Zikrio terungkap Kitab suci dijual di Pasar Malam Sebetwar M. Julnis Bermanda Editor Selara Maria Canggara Yang ditulis pada hari Jumat 8 Januari 2021 Kukul 9.28 Waktu Masyarakat Tulis di Tempul.co di Akarta Orang pemuda berinusial 32 tahun ditangkap 32 tahun ditangkap Karena melakukan Kukulian Al-Qur'an Dari sebuah masjid Zikrio Cilduk Kota Tangerang Total sudah dikabuh Al-Qur'an yang dikondol Dan dijualnya kembali di Pasar Malam Dijual 30 ribu Semuanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Dijar Kapolsek Cilduk Komisaris Wisnu Wardana Saat dikonformasi Jumat 8 Januari 2021 Wisnu mengatakan AS telah ditetapkan Sebagai tersangka kasus penjurian itu AS menjual Al-Qur'an Hasil penjurian itu Dengan cara berkeliling dari rumah-rumah Jika sedang ada Pasar Malam AS menjajakan kitab suci itu disana Setelah diusul ternyata AS tak cuma sekali melakukan penjurian Al-Qur'an Wisnu mengatakan tersangka Sudah 4 kali melakukan penjurian Al-Qur'an Di masjid yang sama dan menjualnya Tindak binan AS baru ketahuan Saat warga setempat memperkukinya Sedang melakukan penjurian pada selasa lalu Warga kemudian menyerahkan AS ke polisi Untuk di proses lebih lanjut Video penyergapan AS Saat ini mencuri itu pun sempat viral di media sosial Dari pengakuannya AS mengatakan Mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi Begitu Wisnu mengatakan Pihaknya akan tetap memproses kasus penjurian Al-Qur'an hidup Kemudian tidak sampai terjadi pada keluarga kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih